Seorang pemuda diamankan warga Desa Jorup Gagungan, Kota Bumi Sulatan, Kabupaten Lampung Utara pada selasa 14 Februari 2023. Pemuda tersebut diduga mendak mencuri sepeda motor di Desa Mulangbaya. Ia ditangkap setelah menceburkan diri ke aliran Sungai Wairarem. Warga sekitar pun sempat menghajarnya. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Lampung, Rekan Anung Bayuardi. Silakan laporan Anda. Ya, Rekan Astina bisa dilaporkan bahwa kemarin pada selasa siang terjadi aksi percobaan pencurian motor yang dilakukan oleh Santori, warga Belambangan, Kamatan Belambangan Pagar. Saat itu ia bersama dengan Rekannya menuju padang perkebunan karet di Desa Mulangbaya. Akan tetapi sebelum melakukan aksinya, mereka terpergok oleh pemilik motor. Di mana pemilik motor itu meminta, bertanya kepada Santori mengapa ada di situ. Karena gerak-geriknya mencurigakan. Belum diketahui jawabannya, Santori kemudian mengendarai motornya. Setelah itu, Santori langsung memarkirkan kendaraannya di tepi jalan aliran Wairarem, Desa Curup Kagungan, atau tepatnya sekitar 1 km dari lokasi. Di saat itulah, pemilik motor, Ilmi, berusaha mengejar Santori untuk menanyakan kejelasan apa yang sedang diperbuatnya. Akan tetapi, Santori berhasil mencepurkan diri ke dalam aliran air sungai, sehingga si Ilmi ini kembali ke tempatnya bekerja sebagai penderes karet. Ia meminta bantuan warga untuk menanyakan hal tersebut kepada Santori. Ketika akan ditanyakan, Santori ini langsung naik ke atas ke tepi jalan, sehingga langsung dihajar oleh warga. Pada saat yang bersamaan, ada anggota Polsek Kota Bumi yang mengetahui kejelasan pekut, langsung mengamankan dan membawa Santori ke Polsek Kota Bumi Kota. Ketika dihadapan penyidik, ia mengaku bahwa dia diajak bersama rekannya yang sedang dalam pengajaran anggota. Di mana rekannya itu mengajak untuk membersihkan ladangnya, tetapi ia tidak mengetahui akan memetik motor. Ia juga tidak mengaku bahwa telah melakukan percurian. Akan tetapi ketika anggota polisi lainnya menanyakan bahwa apakah Santori melakukan aksinya di tempat lain, ia menjawab telah melakukan aksinya di Kecamatan Abung Sumli di salah satu masjid pada bulan Januari lalu. Demikian rekan-rekan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!